Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Sungguh beruntung orang-orang yang beriman Yaitu orang yang khusyuk dalam sholat mereka Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna Dan orang yang menunaikan zakat Dan orang yang memelihara kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka Atau hamba sahaya yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka tidak tercelah Tetapi barang siapa mencari dibalik itu Zina dan sebagainya Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya Serta orang yang memelihara sholatnya Mereka itulah orang yang akan mewarisi Ya'ni yang akan mewarisi surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari Saripati berasal dari tanah Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh Rahim Thum lalu kekal di dalamnya Kelihatan yang mencari Makanan kekal di dalamnya Kemudian mencari Kami telah mencari Selamat mencari Melalata Kemudian yang mencari Kami telah mencari Al-Fatihah Kemudian setelah itu, sungguh kalian pasti mati. Kemudian sungguh kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan tujuh lapis langit di atas kalian dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kalian memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kalian makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagi kalian. Kami memberi minum kalian dari air susu yang ada dalam perutnya dan padanya juga terdapat banyak manfaat untuk kalian dan sebagian darinya kalian makan. Atasnya hewan-hewan ternak dan di atas kapal-kapal kalian diangkut. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selain dia. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Terima kasih telah menonton! Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kalian dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Dia, Nuh berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kami wahyukan kepadanya. Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdo'alah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ma'ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selain dia. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Tidak ada Tuhan yang berkata, Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Dia makan apa yang kalian makan, dan dia minum apa yang kalian minum. Dan sungguh, jika kalian menaati manusia yang seperti kalian, niscaya kalian pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kalian bahwa apabila kalian telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kalian akan dikeluarkan dari kubur kalian? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Disanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan memercayainya. Dia, Hud, berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Dia, Allah berfirman, Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. Terima kasih. Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya, maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita? Maka mereka mendustakan keduanya, karena itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Aisyah putera Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquun Dan sungguh, agama tawahid inilah agama kalian, agama yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Tetapi, hati mereka, orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. Janganlah kalian berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kalian tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kalian. Tetapi, kalian selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya, Al-Quran, pada waktu kalian bercakap-cakap pada malam hari. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Atau adakah mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad? Karena itu mereka mengingkarinya? Atau mereka berkata, Orang itu Muhammad gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Atau engkau Muhammad meminta imbalan dari mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik. Karena dia pemberi rezeki yang terbaik. Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus meneru terombang ambing dalam kesesatan mereka. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mahu tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Dan dialah yang menciptakan dan mengembang biakan kalian di bumi, dan kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, Apakah betul, apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Mereka akan menjawab, Milik Allah, katakanlah, Maka apakah kalian tidak ingat? Mereka akan menjawab, Milik Allah, katakanlah, Maka mengapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah, Siapa yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kalian mengetahui. Mereka akan menjawab, Milik Allah, katakanlah, Kalau demikian, maka bagaimana kalian sampai tertipu? Bal atainahum bilhaq wa innahum lakazibun Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, Tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak, Dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, Maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qurrabbi imma turiyanni ma yu'adun Katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, Seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. Ya Tuhanku, Maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh, Kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, Aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku, Agar mereka tidak mendekatiku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata, Ya Tuhanku, Kembalikanlah aku ke dunia. Saya berkata, Ya Tuhanku, Kepala, Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangka kalah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka dineraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, tetapi kalian selalu mendustakannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Jika Allah berfirman, Jika Allah berfirman, Sungguh, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kalian jadikan mereka buah ejekan, sehingga kalian lupa mengingat aku, dan kalian selalu menertawakan mereka. Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, Berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, Kalian tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kalian benar-benar mengetahui. Maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main tanpa ada maksud dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, Tuhan yang memiliki arash yang mulia. Dan berkata, barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kalian ingat. Al-Fatihah Al-Fatihah Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama, hukum Allah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu'min. Surah Al-Fatihah Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi Maka deralah mereka delapan puluh kali Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya Mereka itulah orang-orang yang fasing Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina Padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah Bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpannya Jika dia termasuk orang yang berdusta Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah Bahwa dia, suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpannya Istri Jika dia, suaminya itu termasuk orang yang berkata benar Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian Niscaya kalian akan menemui kesulitan Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Maha Bijaksana Al-Fatihah Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga Janganlah kalian mengira berita itu buruk bagi kalian Bahkan itu baik bagi kalian Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya Dia mendapat adab yang besar pula Mengapa orang-orang mu'min dan mu'minat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri Ketika kalian mendengar berita bohong itu dan berkata Ini adalah suatu berita bohong yang nyata Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi Maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan di akhirat Niscaya kalian ditimpa adab yang besar Disebabkan oleh pembicaraan kalian tentang hal itu Berita bohong itu Ingatlah Ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut Dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikitpun Dan kalian menganggapnya remeh Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar Dan mengapa kalian tidak berkata ketika mendengarnya Tidak pantas bagi kita membicarakan ini Maha suci engkau Ini adalah kebohongan yang besar Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya Jika kalian orang beriman Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian Dan Allah maha mengetahui Maha bijaksana Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu Berita bohong Tersiar di kalangan orang-orang yang beriman Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat Allah maha mengetahui Sedang kalian tidak mengetahui Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian Nisjaya kalian akan ditimpa azab yang besar Sungguh Allah maha penyantun Maha penyayang Ya ayuhya الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan Maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian Nisjaya tidak seorangpun di antara kalian bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui Annelies al-Fablih al-Fablih al-Fabani TennyL PAC Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah maha pengampun, maha penyayang Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik Yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat Dan mereka akan mendapat azab yang besar Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka Dan mereka tahu bahwa Allah maha benar, maha menjelaskan Channel 109 Al-Fatihah 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 Maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapat izin Dan jika dikatakan kepada kalian Kembalilah Maka hendaklah kalian kembali Itu lebih suci bagi kalian Dan Allah maha mengetahui Apa yang kalian kerjakan Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak dihuni Yang di dalamnya ada kepentingan kalian Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu lebih suci bagi mereka Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَنَائِهِنَّ أَوْ أَبَنَائِهِنَّ أَوْ أَبَنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات مساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Agar kalian beruntung Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian Yang laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya maha mengetahui Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya Sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya Dan jika hamba sahaya yang kalian miliki menginginkan perjanjian kebebasan Hendaklah kalian buat perjanjian kepada mereka Jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian Dan janganlah kalian paksa hamba sahaya perempuan kalian Untuk melakukan pelacuran Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian Karena kalian hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi Barang siapa memaksa mereka Maka sungguh Allah maha pengampun Maha penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa Dan sungguh Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penjelasan Dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa Allah bisa nakin berleri Jika ada berita weather yang bisa disurнуть Allah Gas reveal Jika причam 정 Coco Jika 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 selamat menikmati selamat menikmati seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api cahaya di atas cahaya berlapis-lapis Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah maha mengetahui segala sesuatu cahaya itu di rumah-rumah yang disana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya disana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang Rijalul la tulihihim tijaratu wala bay'un an zikri allahi wa iqam as-salati wa ita'i zakaati ya khafun ya khafun yawman tatakallabu fihi al-qulubu wal-abasar Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar dia menambah karunianya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas Wa'al-lezzin kaforohu a'amaluhum kasarabin bqiatin yasabuhu ghamang ma'a Dan orang-orang yang kafir Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga Tetapi apabila didatangi tidak ada apapun Dan didapatinya ketetapan Allah baginya Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna Dan Allah sangat cepat perhitungannya Atau keadaan orang-orang kafir Seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang Di atasnya ada lagi awan gelap Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis Apabila dia mengeluarkan tangannya Hampir tidak dapat melihatnya Barang siapa tidak diberi cahaya Petunjuk oleh Allah Maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun Tidakkah engkau Muhammad tahu Bahwa kepada Allah lah bertasbih Apa yang di langit dan di bumi Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya Masing-masing sungguh telah mengetahui Cara berdoa dan bertasbih Allah maha mengetahui Apa yang mereka kerjakan Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi Dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk Al-Mati Al-Mati Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menjadikan awan bergerak perlahan? Kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Al-Fatihah. 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 UnNO1-an. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya Dan sebagian berjalan dengan dua kaki Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang dia kehendaki Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus Dan mereka orang-orang munafik berkata Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad Dan kami menaati keduanya Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu Mereka itu bukanlah orang-orang beriman Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka Tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang Tetapi jika kebenaran di pihak mereka Mereka datang kepadanya Rasul dengan patuh Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit Atau karena mereka ragu-ragu Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim إنما كان قول المؤمنين Hanya ucapan orang-orang mu'min yang apabila mereka diajak Kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka Mereka berkata Kami mendengar dan kami taat Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya Serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan Dan mereka bersumpah dengan nama Allah Dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang Pastilah mereka akan pergi Katakanlah Muhammad Janganlah kalian bersumpah Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan Kul أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ Katakanlah Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Jika kalian berpaling Maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu Hanyalah apa yang dibebankan kepadanya Dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepada kalian Jika kalian taat kepadanya Niscaya kalian mendapat petunjuk Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas Allah telah menjanjikan kepada orang-orang Di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka Dengan agama yang telah dia ridhoi Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu Maka mereka itulah orang-orang yang fasih Dan laksanakanlah salat Tunaikanlah zakat Dan taatlah kepada Rasul Muhammad Agar kalian diberi rahmat Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Ya ayuhya الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kalian meminta izin kepada kalian pada tiga kali kesempatan yaitu sebelum solat subuh ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari dan setelah solat Aisyah Itulah tiga aurat waktu bagi kalian Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu Mereka keluar masuk melayani kalian sebagian kalian atas sebagian yang lain Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah maha mengetahui maha bijaksana Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur dewasa maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian Allah maha mengetahui maha bijaksana Al-Quaعد من النساء Allah maha mengetahui maha Allah maha atas sebiadsan ayat-ayat Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari hayat dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi diri kalian, makan bersama-sama mereka di rumah kalian atau di rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapak kalian yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, di rumah yang kalian miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawan kalian. Tidak ada halangan bagi kalian makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri Apabila kalian memasuki rumah-rumah Hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya Yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri Dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kalian Agar kalian mengerti Al-Mu'minun الذين آmanوا بالله ورسوله W'Iza كانوا معه على أمر جامع Lemb-Yazhabu حتى يستأذنوه Inna الذين يستأذنونك Aulahik الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم وَاسْتَغْفِرْ لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ Yang disebut orang mu'min hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad Dalam suatu urusan bersama Mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan Berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kalian Seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi Di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya Takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih Ala Inna lillahあります そんな mawati dan terra Pala'mat se… Byatam yangRad Utihan isla Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat Al-Fatihah Al-Fatihah Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah Padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya Dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan Al-Fatihah Dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad Dibantu oleh orang-orang lain Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar Dan mereka berkata Itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu Yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang Katakanlah Muhammad Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi Sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang Dan mereka berkata Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan Atau mengapa tidak ada kebun baginya Sehingga dia dapat makan dari hasilnya Dan orang-orang zalim itu berkata Kalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir Perhatikanlah Bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau Maka sesatlah mereka Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu Maha suci Allah yang jika dia menghendaki Niscaya dia jadikan bagimu Muhammad yang lebih baik daripada itu Yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan dia jadikan pula istana-istana untukmu Bahkan mereka mendustakan hari kiamat Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh Mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu Mereka disana berteriak mengharapkan kebinasaan Akan dikatakan kepada mereka Janganlah kalian mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan Melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang Katakanlah Muhammad Apakah azab seperti itu yang baik Atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan Dan tempat kembali bagi mereka Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga Mereka kekal di dalamnya Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya Dan ingatlah pada Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah Lalu dia berfirman kepada yang disembah Apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku itu Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Bersi kamu orang-orang yang menyesatkan hamba-hambak Bersi kamu orang-orang yang dihormak Hati ada dungu dari jatuh Mencukum terakhir Tetapi dengan kawasan Tetapi Tetapi Mais Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kalian katakan. Maka kalian tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong diri kalian. Dan barang siapa di antara kalian berbuat zalim. Niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِيْتْنَهُ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Tuhanmu maha melihat. Tuhanmu maha melihat. Tuhanmu maha melihat. Tuhanmu maha melihat.